Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada Selamat malam Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas Berkat penyertaanmu yang telah kami rasakan sepanjang hari ini sehingga kami boleh beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini Sebelum kami beristirahat, berkati pembacaan perenungan firman Tuhan kami pada malam hari ini Dan ulasannya yang akan disampaikan oleh pendeta Angga Kiranya firmanmu ini boleh menjadi pekal, boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari Kami serahkan waktu kami pada malam hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin 2 Tawarik 14 ayat 2 hingga 16 ayat yang ke-14 Demikian bunyi firman Tuhan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya Di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda Tuhan telah mengharuniakan keamanan kepadanya Katanya kepada orang Yehuda Marilah kita memperkuat kota-kota ini Dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya Pintu-pintunya dan palang-palangnya Negeri ini masih dalam tangan kita Karena kita mencari Tuhan Allah kita Dan Ia mencari kita Serta mengharuniakan keamanan kepada kita di segala penjuru Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300 ribu orang Yang membawa perisai besar dan tombak Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280 ribu orang Yang membawa perisai kecil sebagai pemanah Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa Seherah orang Etiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak sejuta orang Dan 300 kereta Ia sampai di Marek Maresa Lalu Asa maju menghadapinya Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Marek Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya Ya Tuhan selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat Tolonglah kami Ya Tuhan Allah kami karena kepadamulah kami bersandar Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini Ya Tuhan Engkau Allah kami Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda Orang-orang Etiopia itu lari Lalu dikejar oleh Asa dan Laskarnya sampai ke Gerar Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas Sehingga tidak ada yang tinggal hidup Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya Mereka menjarahi semua kota itu Karena jarahan yang besar terdapat di situ Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka Dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan Lalu mereka kembali ke Yerusalem Asarya bin Odet dihinggapi roh Allah Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia Bila mana kamu mencarinya Ia berkenan ditemui olehmu Tetapi bila mana kamu meninggalkannya Kamu akan ditinggalkannya Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel Mereka mencarinya Dan ia berkenan ditemui oleh mereka Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat Karena terdapat kekacauan yang besar Di antara segenap penduduk daerah-daerah Bangsa menghancurkan bangsa Kota menghancurkan kota Karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan Tetapi kamu ini Kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Karena ada upah bagi usahamu Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asa Ria bin Odet itu Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kecicikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin Dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai baik suci Tuhan Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin Dan orang-orang Efraim Manasya dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing Sebab dari Israel Banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia Mereka berkumpul di Jerusalem pada bulan ketiga tahun kelima belas dari pemerintahan Asa Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi Dan 7000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa Baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum hati Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring Dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangka kalah Seluruh Yehuda bersuka ria atas sumpah itu Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengharuniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru Bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat Ibu Suri Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keci Asa merobohkan patung yang keci itu menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah Yakni emas dan perak serta barang-barang lain Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa Majulah Baisa Raja Israel Hendak berperang melawan Yehuda Ia memperkuat ramah dengan maksud mencegah laluintas kepada Asa Raja Yehuda Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan Dan dari perbendaraan rumah Raja dan mengirimnya kepada Ben Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan Ada perjanjian antara aku dan engkau Antara ayahku dan ayahmu Ini ku kirim emas dan perak kepadamu Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa Raja Israel Supaya ia undur daripadaku Lalu Ben Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel Dan mereka memukul kalah Ion Dan Abel, Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali Segera sesudah Baisa mendengar hal itu Ia berhenti memperkuat ramah Ia menghentikan usahanya itu Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda Yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baisa Untuk memperkuat ramah itu Ia mempergunakannya untuk memperkuat geba dan mispa Pada waktu itu datanglah Hanani Pelihat itu dan kepada Asa Raja Yehuda katanya kepadanya Karena engkau bersandar kepada Raja Aram Dan tidak bersandar kepada Tuhan Alamu Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu Bukankah tentara orang-orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya Kereta dan orang yang berkudanya sangat banyak Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Karena engkau bersandar kepadanya Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh Oleh sebab itu Mulai sekarang ini Engkau akan mengalami peperangan Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara Sebab memang ia sangat marah terhadap dia Karena perkara itu Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja Raja Yehuda dan Israel Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah Namun dalam kesakitannya itu Ia tidak mencari pertolongan Tuhan Tetapi pertolongan tabib-tabib Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahnya Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah Dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah Lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Pernahkah Saudara merasa Tuhan itu tidak ada? Mungkin Saudara baru tahu bahwa saat ini, selama ini Sahabat baik Saudara berbohong tentang banyak hal kepada Saudara Mungkin orang tua Saudara sedang terlibat percekcokan yang sangat buruk Mungkin hewan peliharaan yang begitu Saudara sayangi mati hari ini Mungkin Saudara sedang kesepian dan bingung Dan Saudara tidak merasakan Tuhan Saudara bukan orang pertama dalam sejarah yang merasa demikian Kebanyakan orang Kristen jika mereka jujur pernah merasa jauh dari Tuhan Di saat-saat tertentu dalam hidupnya Di dalam Alkitab, Ayub merasa Tuhan telah meninggalkan dia Raja Daud dalam beberapa masmurnya berseru kepada Tuhan dengan perkataan seperti Di mana engkau Tuhan? Tuhan tidak sedang cuti atau terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain Ia berdiri di sebelah Saudara dalam kesedihan dan kesepian Saudara Bahkan ketika Saudara tidak merasakan kehadirannya Hubungan dengan Tuhan lebih dari sekedar perasaan Jika hanya terdiri dari perasaan Itu akan datang dan pergi begitu saja Namun hubungan dengan Tuhan itu kokoh Dan didasarkan pada komitmen dan iman Sadarilah hal ini Saudara tidak akan digoyahkan oleh perasaan Raja Asa dan rakyatnya tahu Bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka Alkitab mengatakan mereka mencari Tuhan dan menemukan dia Kita sudah membacanya dalam dua tawari pasal 15 ayat 15 Ayat ini menunjukkan bahwa mereka harus mencari untuk menemukan Tuhan Bukan karena Tuhan sedang bersembunyi Mereka hanya tidak merasa Seperti mereka menemukan dia saat itu Pernahkah Saudara merasakannya Seperti yang mereka rasakan Saudara tidak menemukan Tuhan Apakah iman Saudara berdasarkan pada perasaan semata Atau iman Saudara berdasarkan sebuah komitmen Mari bersama-sama kita mohon kepada Tuhan Agar kita selalu dekat kepadanya Mari kita berdoa Bapak di surga Ada kalanya dalam kehidupan kami Kami merasa engkau jauh dari kami Engkau tidak berada di dekat kami Tetapi hari ini kami sadar Bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah menjauh dari kami Engkau tidak pernah pergi dari kami Tetapi kamilah yang menjauh daripadamu Kamilah yang tidak mendengarkan suaramu Ampuni kami ya Tuhan Mampukan kami untuk boleh terus mencari Tuhan Di dalam saat-saat kehidupan kami Baik itu dalam keadaan yang baik Maupun keadaan yang buruk Kami terus mencari Tuhan Sehingga kami boleh terus mendengarkan suaramu Tuntunan suaramu yang akan membuat kami Sanggup menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Selamat beristirahat